Ratusan pelari mulai dari kota Tanjung Uban, Batam, Tanjung Pinang hingga Kijang meramaikan event Tanjung Uban Run 8 km pada ahad pagi 20 Agustus 2023. Kegiatan ini digelar oleh komunitas sport dan e-sport pemuda Tanjung Uban. Kegiatan perlombaan lari Tanjung Uban Run 8K ini digelar dalam rangka memberiakan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-78. Peserta dilepas oleh Sekda Bintan Roni Kartiga, pertempat di lapangan hangtuah Mako Lanal Bintan. Sekda Bintan Roni Kartiga sangat memberikan apresiasi kerja keras panitia atas sukses dan terselenggaranya kegiatan tersebut, di mana kegiatan olahraga ini menurutnya dapat menjadi ajang promosi guna mengajak masyarakat untuk hidup sehat. Kepala Bintan Roni Kartiga, pertempat di antara dan sekitarnya atas terselenggaranya kegiatan Tanjung Uban Run 8 km 2023 ini. Tentu ini sebuah ide yang sangat baik, perdana barangkali bikin sepanjang. Selama ini, kegiatan ini merupakan selama hari ini, dengan jumlah peserta 201 orang, ini sebuah angka yang cukup semenimpan dan ke depan kegiatan ini bisa diteruskan dengan melibatkan para stafel dan pemangkutan. Terselenggaranya kegiatan ini, Roni berharap agar olahraga berlari, hendaknya dapat dijadikan motivasi bagi kecamatan lain untuk melakukan kegiatan serupa. Roni menambahkan, kegiatan olahraga seperti ini haruslah didukung. Pasalnya, dengan berolahraga akan melahirkan tubuh yang sehat, sehingga melahirkan pikiran yang cerdas. Sementara itu, ketua pelaksana yang juga merupakan ketua komunitas sport dan e-sport Tanjung Uban, Alvin Stefanus mengungkapkan, kegiatan tersebut merupakan pertama kali dikelar. Dirinya menyampaikan terima kasih atas partisipasi para komunitas lari dalam kegiatan. Saya selalu ketua palitia, mengucapkan baik-baik terima kasih pastinya dari semua komunitas lari yang ada di sekolah Riau. Walaupun ini event perdana banyak Uban, pastinya sangat antusias juga teman-teman untuk ikutin acara ini. Dan tersebut sudah diwakili sama Pak Stigda kepenelintan dan kejajaran, yang sudah turun hadir dan kalau pemenang-pemenang juga sudah diserahkan juga langsung sama beliau, pastinya mudah-mudahan nanti ada kepanjutan lagi Pak. Wah, itu hasil evaluasi gimana nih? Evaluasi kita memang belum berpengalaman di bidang ini, di event lari, tapi ada beberapa catatan penting yang bakal kita koreksi. Kalau nanti ke depannya ada event lagi, itu bakal kita kebaiki lagi. Dan semoga nanti ke depannya lebih ramai lagi. Kegiatan Tanjung Uban Run 8 km tersebut memperebutkan hadiah jutaan rupiah untuk kategori umum putra dan putri serta kategori TNI Polri khusus putra. Setiap finisher mendapatkan souvenir berupa medali dari panitia pelaksana.